Jadi pertama putusan MK itu harus dikawal sampai tuntas dan dipastikan menjadi aturan yang berlaku untuk pilkada dalam jangka pendek ya tanggal 27 November 2024 ini. Jadi jangan sampai putusan MK yang sudah sangat baik itu digergaji oleh elit politik melalui berbagai macam akrobat politik entah itu melalui revisi undang-undang pilkada atau cara-cara lain. Dan indikasi ke arah sana sudah sangat terang-benerang balik DPR memproses revisi undang-undang pilkada secara kilat. Kita tahu ada banyak sekali RUU yang selama ini macet di DPR tapi untuk kasus RUU pilkada yang kebetulan bertentangan dengan putusan MK itu mereka kejar secara kilat. Itu menunjukkan sekali lagi bahwa ada desain dari elit politik untuk mensabotase putusan MK terutama yang berkaitan dengan penurunan barrier to entry yang kedua berkaitan dengan batas usia. Jadi itu dulu yang kita harus pastikan hari ini kawan-kawan dari seluruh elemen turun ada yang di DPR ada yang di MK itu memberi pesan secara keras dan tegas kepada pemerintah atau kepada DPR bahwa mereka tidak boleh ugal-ugalan. Karena putusan MK bersifat final and binding dan karenanya segera dieksekusi melalui perubahan peraturan KPU sehingga asas demokrasi yaitu persaingan itu bisa dimunculkan dalam pilkada tahun ini. Kemudian kan ini kan dianulir yang diserangkan nomor 20 dan 170 yang kita sorotin. Sebenarnya ini kan tentunya ada indikasi gunaan bahwa memang ada kepentingan dari pihak tertentu untuk mengusung salah satu calon. Jadi tanggapan Anda seperti yang berkaitan? Begini kita coba mengembalikan pada norma yang semestinya ya. Jadi bahwa ada indikasi misalnya untuk kasus batas usia minimum ya. Elit politik mencoba untuk memaksakan Kaisang muncul sebagai calon wakil gubernur ya wilayah Jawa Tengah itu satu indikasi saja. Tetapi yang paling utama kan ada dua. Satu adalah berkaitan dengan barrier to entry. Karena sebelumnya dengan aturan threshold yang terlalu tinggi itu membatasi munculnya calon kepala daerah alternatif dan itu seperti memfet accompli pemilih ya. Jadi pemilih disodorkan pada pilihan yang terbatas dan itu akan membuat kualitas hasil pilkada menjadi problematik. Nah yang kedua soal batas usia tadi yang terlihat sekali ya DPR memilih putusan MA ketimbang MK. Padahal saya kira mereka sadar MA itu kan menguji peraturan KPU. Sementara MK menguji konstitusionalitas undang-undang. Artinya peraturan KPU dibanding undang-undang kan lebih tinggi undang-undang. Ketika MK sudah mengambil keputusan bahwa batas usia minimum itu ditarik sejak pendaftaran calon maka gak boleh. Kemudian diutak-atik diskenariokan agar calon tertentu itu bisa maju dengan mengubah batas minimum bukan dari sejak pendaftaran tapi pada waktu pelantikan. Dan dimana-mana namanya batas usia minimum itu dari awal proses pendaftaran bukan dari proses pelantikan. Jadi ini yang menurut saya memicu kemarahan publik ya karena dianggap terlalu kasat mata dalam usaha untuk mendorong kepentingan politik bukan kepentingan publik. Ini kalau misalnya lagi nanya-nanya dari misalnya kan sekarang lagi dirapati ini dengan DPR tersebut. Kira-kira seperti apa? Saya kira akan jauh lebih kencang. Hari ini DPR seperti tada kutip ya mundur. Tetapi kita gak boleh terlena. Karena mereka menyatakan tidak membatalkan tetapi menunda. Jadi frase menunda itu kan artinya kalau elemen civil society lengah pas tidak ada demo bisa saja. Klausul bermasalah yang mereka tetapkan dalam proses kilat di balek itu kemudian diketok balu. Tetapi setidaknya ada indikasi positif. Mereka tidak memaksakan untuk mengesahkan hasil kolotif di sidang balek. Minimal mereka menunda dan saya kira kalangan civil society akan terus melanjutkan tuntutannya agar didengar oleh publik. Sehingga tidak ada upaya-upaya sistematik untuk menggergaji dan mensabotase putusan MK yang sudah sangat baik. Harapan demokrasi ini seke depan? Ini satu fase yang sangat krusial ya buat demokrasi kita. Karena saya terus terang barusan menghadiri sebuah workshop terbatas tentang the state of democracy di Indonesia diadakan di Cornell University. Dan semua indikator demokrasi kita mengalami penurunan. Dan kalau misalnya kita lengah dalam konteks yang terakhir ini kemungkinan besar demokrasi kita akan semakin merosot. Dan karenanya semua elemen masyarakat harus turun gunung karena kita tidak bisa berharap lagi sama elit politik. Jadi kita yang memperjuangkan nasib sendiri caranya ya sampaikan secara luas apa yang menjadi concern kita sehingga elit politik bisa mendengar meskipun dengan cara terpaksa. Gitu? Cukup ya? Saya harus ke DPR ini. Maka ketika cita-cita reformasi ingin menempatkan lembaga legislatif berfungsi secara sesungguhnya seperti terminologi trans politika. Ketika kita berharap pada 26 tahun yang lalu bahwa eksekutif bekerja sebagaimana eksekutif yang tidak melakukan intervensi kepada seluruh proses hukum. Ketika kita berharap 26 tahun yang lalu bahwa yudikatif bekerja sebagaimana fungsi yudikatif yang sangat independen. Dan hari ini tiga lembaga itu dalam tahun-tahun terakhir telah dirusak. Tetapi hari ini kita memberikan semacam ada harapan baru ketika Mahkamah Konstitusi membuat keputusan nomor 60 dan nomor 70 tahun 2024 ini. Yaitu keputusan yang memberikan hak kepada warga negara, kepada partai politik, kepada calon independen secara adil. Maka hari ini kita berkumpul untuk memberikan dukungan yang sangat besar dari semua rakyat dan para guru besar dan akademisi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah putusan yang demokratis dan putusan yang konstitusional. Sementara pada legislatif DPR yang merancang merubah undang-undang adalah putusan yang tidak konstitusional. Buporkan! Maka tidak ada satu kata yang masih terserahkan kecuali dalam! Hal-hal! 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 Hal-hal. 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 Terima kasih.